Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memimpin pelaksaan upacara HUD ke-79 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi tampak mengecek kesiapan para prajurit. Ditemani Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jokowi tampak mengecek kesiapan prajurit menaiki kendaraan Maung Pindad. Pantauan pada Sabtu, 5 Oktober 2024, Jokowi mulanya membuka rangkaian upacara. Jokowi yang mengenakan setelan JAS selalu menaiki kendaraan dalam negeri itu untuk mengecek kesiapan pasukan. Keduanya lantas berkeliling mengecek kesiapan pasukan upacara. Adapun perayaan HUD ke-79 TNI pada tahun ini digelar di Monas, Jakarta Pusat. Tahun ini, puncak perayaan dengan sejumlah serangkaian acara, dari parade militer, defile alutsista, terjun payung, hingga flypass. Sebanyak lebih dari 100 ribu personel TNI dan alutsista dari 3 matra AD, AL, dan AU akan berpartisipasi menampilkan kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. TNI mengundang masyarakat untuk menonton langsung perayaan HUD tersebut. Panglima TNI Agus Subianto pun berharap para prajurit semakin profesional lewat kesejahteraan, pelatihan hingga perlengkapan yang baik. TNI Agus Subianto TNI Agus Subianto TNI Agus Subianto Terima kasih.